Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya D. Melchis Nah, di depan kita sudah ada Vivo Y20 2021 ya Ini Vivo terbaru Kita lihat isi dalam box-nya Yang pertama-tama di sini kita yang pasti dapatnya unit dari Vivo Y20 2021 ya Nah, yang kedua di sini kita ada dapat case pelindungnya atau jelly case Oke, selanjutnya di sini kita ada dapat SIM injektor dan buku panduan Seterusnya di sini kita ada dapat kabel USB Oke, di sini yang terakhir kita dapat kepala chargernya ya Ini yang 5V 2A 10W Untuk warnanya sendiri ini yang saya dapat warnanya biru ya Nebula Blue Jadi ini warnanya cakep banget asli Ini warnanya 3D desain Dan untuk casingan belakangnya sendiri dia masih memakai polikarbonat ya Tapi kalau untuk warnanya sendiri dia seperti kaca Untuk layarnya sendiri Vivo Y20 2021 dia memakai Ultra All Screen Dengan layar 6,51 inch Dengan tipe layarnya IPS dengan resolusi 1600x720 HD Plus Nah, untuk kameranya sendiri dia sudah memakai 13MP kamera utamanya 2MP bokeh kamera dan 2MP makro kamera ya Jadi dia memakai triple kamera belakang Jadi ini sama saja dengan Vivo Y20 sebelumnya ya Untuk kamera depannya sendiri dia sudah memakai kamera 8MP Untuk ketebalan handphone nya sendiri ini handphone nya bisa dibilang lumayan tipis ya Walaupun kapasitas baterai nya yang lumayan besar HP ini hanya 8,41 mm dengan beratnya 192 gram Ini kapasitas baterai nya juga lumayan bongsor Ini 5000 mAh Jadi kalau untuk kapasitas baterai nya sama saja dengan Vivo Y20 sebelumnya ya Nah, disini yang tidak ketinggalan disini Vivo Y20 dia sudah memakai Game Assistant Dan Vivo Y20 ini juga sudah memakai Side Fingerprint dengan 0,22 detik Jadi sangat cepat ya Nah, untuk warnanya sendiri dia memiliki 2 warna Yang satu warnanya Dun White dan Nebula Blue Jadi ada warna putih dan ada warna biru ya Oke, kesimpulan dari Vivo Y20 2021 ya Jadi mungkin ini bisa dibilang pengganti dari Vivo Y20 yang RAM nya 3GB Dan disini yang di upgrade pertama itu ada di RAM nya Yang ini RAM nya sudah 4GB Sedangkan yang Vivo yang sebelumnya itu dia memakai RAM hanya 3GB Dan yang kedua disini prosesornya Kalau yang lama itu masih memakai Qualcomm Snapdragon 460 Dan yang ini dia memakai Mediatek Helio P35 Jadi perubahannya hanya disitu kalau menurut saya ya Jadi kalau untuk yang lainnya itu sama saja Untuk desainnya, untuk kameranya, baterai nya, semuanya sama saja Oke, mungkin sekian dulu dan terima kasih Terima kasih telah menonton!